Kurang lebih 600 pengungsi ditempatkan di posko bencana di kantor Kecamatan Puring. Mereka berasal dari empat desa di Kecamatan Puring yang terendam banjir, yakni Desa Sidobunder, Desa Madurijo, Desa Sitiadi, dan Desa Sidodadi. Pengungsi yang terdiri dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia, menempati sejumlah ruangan yang ada di komplek kantor Kecamatan, termasuk puskesmas Puring. Kebutuhan makanan dan minuman dipenuhi dari dapur umum. Para pengungsi ini dievakuasi tim SAR gabungan setelah air terus naik sejak kamis siang 17 Januari 2019. Bahkan ketinggian banjir ada yang mencapai 2 meter, karena itu proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan perahu karet. Jadi, bisa tidur di rumah, udah dalam masuk sampai rumah. Sebelumnya banjir hari apa itu? Dari hari Rabu sampai malam tadi belum suruh. Saya udah ngusik di rumah orang tua. Akhirnya ngusik di Kecamatan? Akhirnya kan apa itu, jalannya semakin dalam, jadi ketakutan kalau nggak bisa kemana-mana. Ya jadinya aku kesini, ada pak polisi di jalan. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Kecamatan Puring ini berupakan dampak dari tanggul jebol, luapan air sungai, dan hujan deras yang terjadi sejak Rabu 16 Januari 2019 lalu. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam ratusan hektare sawah yang telah ditanami bibit padi, serta memutus akses jalan. Dari Kecamatan Puring, Tim Liputan Rati TV memberitakan.